Kisah tentang seorang pembaca novel yang tidak sengaja mengetahui akhir dunia melalui novel yang dia baca. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita bahas di sini. Nampak seorang pemuda yang sedang membaca novel episode terakhir. Pemuda ini bernama Dogja. Dia seorang karyawan kontrak dari cabang perusahaan yang sangat besar. Saat ini dia berumur 28 tahun dan masih single. Dogja hobi sekali membaca sebuah novel, khususnya dengan novel yang sudah menemani dia selama 10 tahun terakhir. Lalu tampaklah wanita cantik yang menyapanya saat berada di dalam kereta. Wanita tersebut adalah Yusanggah. Temannya bekerja dari bagian departemen perekrutan. Yusanggah adalah wanita yang paling populer di perusahaannya karena dia pintar, rajin dan juga cantik. Dogja merasa jika kelas mereka berbeda. Yusanggah berada pada titik tertinggi dan dia berada pada titik terendah dalam kasta kehidupan. Yusanggah nampak ingin tahu apa yang sedang dibaca oleh Dogja. Dogja malu untuk menunjukkan novel yang sedang dia baca. Dogja merasa jika hari ini sedikit berbeda dari biasanya. Itu dikarenakan novel yang sudah menemani dia selama 10 tahun terakhir hari ini akan berakhir atau tamat. Novel yang berjudul Tiga Cara Bertahan Hidup di Dunia Yang Runtuh. Sudah dibaca Dogja mulai dia masih SMA hingga hari ini. Yang membuat Dogja heran adalah novel ini hanya memiliki satu pembaca setia, yaitu dia. Padahal dia rasa novel ini cukup menarik dan memiliki jalan cerita yang sangat bagus. Lalu terpikirkan dalam otaknya, jika memang dunia ini layaknya seperti novel, Yusanggah pasti adalah peran utamanya. Dan Dogja hanyalah seorang pembaca yang tak bisa melakukan apapun dalam cerita tersebut. Lalu muncullah pesan dari si penulis novel yang Dogja baca. Dia menyampaikan jika berkat Dogja, si penulis dapat memenangkan kompetisi dan juga menyelesaikan novel tersebut. Lalu nampak si penulis meminta email dari Dogja. Dia ingin memberikan beberapa hadiah untuknya. Dan diberikannya salinan novel tersebut pada Dogja. Saat dijek kembali novel itu sudah dihapus dari website. Lalu suasana menjadi mencekam. Dan seketika kereta pun tiba-tiba terhenti. Dan muncullah notifikasi jika skenario utama telah dimulai. Kereta bawah tanah berhenti dan semua menjadi gelap gulita. Dan muncul, makhluk kecil aneh bertanduk dan mampu terbang di udara. Dogja seketika mengingat novel yang dia baca. Makhluk itu bisa disebut sebagai Dokkabai. Dokja berpikir, apakah ini mungkin? Karena dia merasa kenyataan dan fiksi saling bertumpang tindi saat ini. Dokkabai tersebut berbicara dengan bahasa yang tak bisa dimengerti oleh orang-orang di sekitar situ. Orang-orang di sana masih tak mengerti betapa bahayanya makhluk tersebut. Mereka masih tenang, menganggap Dokkabai itu lucu. Dan mengabadikan momen tersebut dengan ponsel-ponsel mereka. Pada akhirnya, Dokkabai itu bisa berbicara dengan bahasa yang bisa dimengerti saat ini. Orang-orang di sana pun mulai protes dengan keadaan yang dialami mereka saat ini. Kondisi mulai memanas dan mereka menyalahkan Dokkabai itu atas semua hal yang telah terjadi saat ini. Dokja yang sadar tidak akan baik jika kondisi terus memanas seperti ini, menyuruh Yosangga untuk diam dan tak bergerak. Dan benar saja, orang-orang yang protes tadi, mereka tumbang satu persatu dengan cara yang tidak wajar. Kepala mereka meletus satu persatu. Dokkabai itu menyampaikan, jika masa-masa kalian bernafas dengan bebas, memakan nasi dan membuang kotoran, bereproduksi dengan sangat bebas di dunia indah seperti itu semua sudah berakhir saat ini. Tampak seorang atasan dari Yosangga dan Dokja, dari Departemen Keuangan menawarkan uang kepada Dokkabai tersebut. Seketika terbakarlah kertas-kertas yang tak berguna itu di mata Dokkabai. Lalu muncullah notifikasi misi, jika mereka harus membunuh setidaknya satu makhluk hidup. Lalu menghilanglah Dokkabai itu dari dalam kereta. Yosangga berupaya menelpon polisi dan berusaha melaporkan hal ini. Dokja berusaha menenangkan Yosangga. Dokja menyuruh Yosangga untuk membayangkan, saat ini mereka berada di dalam game. Saat ini dunia mulai hancur dan hanya sedikit orang yang akan selamat. Saat ini keadaan terlihat, jika mayat-mayat berserakan di sekitar sana. Banyak pekerja kantoran yang terus menggigil ketakutan. Ada pula nenek-nenek yang terus berdoakan keselamatannya. Dokja masih tetap tak percayakan hal ini. Novel yang dia baca menjadi kenyataan saat ini. Nampak seorang pria memberikan instruksi kepada semua orang untuk tetap tenang. Dan dia berusaha mengendalikan situasi yang ada di sana sekarang. Dia adalah seorang letnan yang mendapatkan sebuah pesan jika sedang terjadi bencana nasional. Orang-orang terlihat kesal dan melampiaskan kepada pria tersebut. Namun di sini yang paling terkejut adalah dokja. Bukan karena kejadian bencana nasional, namun terkejut karena letnan Lee Hyun-sung. Dokja mengenalnya. Namun dia mengenalnya melalui novel yang dia baca. Ya benar, jika muncul karakter dalam novel yang dia baca di dunia nyata. Tampaklah kekacauan di mana-mana. Presiden, perdana menteri, dan orang-orang penting lainnya sudah mati. Karena serangan dari dokabai. Lalu muncullah sisa waktu 10 menit untuk menyelesaikan misi yang telah diberikan. Mulailah keadaan menjadi panik tak terkendali. Pembunuhan terjadi di gerbong belakang dan di gerbong depan. Dokabai mengingatkan kembali. Jika 5 menit ke depan tidak terjadi pembunuhan di gerbong dokja, maka mereka akan diberikan hukuman seperti para pelajar SMA yang saat ini ada di video. Nampak dokja yang sedang menunggu kemunculan seseorang. Saat dokja memeriksa kembali novel di website, dia teringat jika novel tersebut sudah dihapus. Namun dokja mendapat email yang berisikan salinan seluruh cerita dari novel tersebut. Dan baru saat ini dokja merasa, jika itu adalah hadiah terbaik yang sudah diberikan oleh si penulis. Saat ini dunia sudah menjadi layaknya seperti dalam sebuah game. Muncul notifikasi status Windows yang menunjukkan skill dan atribut milik pemain. dokja mencoba membaca kembali beberapa bagian novel yang dia dapatkan. Terkejutlah dia karena dia bisa membaca dengan sangat cepat. Kemungkinan itu salah satu skill yang dia dapatkan saat ini. Terjadilah beberapa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa penumpang yang lainnya. Ada seorang murid SMA yang menyakiti nenek-nenek di dalam kereta. Dia mengungkapkan, jika polisi, tentara, atau siapapun tidak akan bisa menyelamatkan kita, karena kita harus bertahan hidup dengan usaha kita sendiri. Jadi dia harus membunuh seseorang untuk menyelesaikan misi dan bertahan hidup. Terpancinglah mereka semua. Dan pada akhirnya mereka ikut menyakiti nenek tersebut dan membunuh bersama-sama. Dokja ingin mengikuti skenario yang sudah tertulis dalam novel dan mengorbankan nenek tersebut supaya cerita tidak melenceng jauh. Namun Yusangga ingin menyelamatkan nenek itu. Dihentikanlah dia oleh Dokja. Dan pada akhirnya Dokja sendirilah yang bertindak supaya Yusangga tidak masuk dalam situasi yang berbahaya. Dokja menabrakan diri pada kumpulan orang yang ingin membunuh nenek tersebut. Namun, bukan hanya itu yang dia incar, melainkan dia mencari seseorang anak kecil yang sedang membawa kotak serangga. Saat dia ambil, tidak lupa dia memberikan satu serangga pada anak tersebut. Dokja memberitahukan kepada para penumpang lainnya, jika kalian tak perlu membunuh nenek tersebut, karena kondisi untuk menyelesaikan misi ini adalah membunuh setidaknya satu makhluk hidup. Dan jawabannya adalah serangga yang saat ini dia pegang. Kekocon pun beralih ke Dokja. Namun, yang aneh di sini adalah Dokja menikmati hal tersebut, karena mungkin hanya dia yang mampu mengetahui alur cerita dan cara-cara untuk bertahan hidup saat ini. Muncul notifikasi karena Dokja adalah orang pertama yang membunuh makhluk hidup di tempat itu, dia mendapatkan poin tambahan. Terjadilah perdebatan antara Dokja dan pemuda SMA tersebut. Pemuda itu adalah salah satu karakter yang muncul dalam novel. Dia sangatlah kejam, seenaknya sendiri dan selalu menikmati situasi kacau seperti saat ini. Dokja kaget, karena muncul notifikasi Windows milik orang lain. Dia saat ini tahu jika itu salah satu skill yang dia miliki saat ini. Diketahui jika Boja ini akan berperan penting dalam cerita dan menjadi karakter yang sangat jahat dalam novel. Sampai jumpa di video selanjutnya.